Selamat datang kembali ke Pentecost Talk, karena ini di episode kedua kita melanjuti pembahasan di episode sebelumnya tentang Christian Progressive yang sudah kita konklusikan bahwa keselamatan itu adalah hadiah, adalah anugerah gitu, diinisiasikan oleh roh kudus gitu kepada kita semua dan kita percaya bahwa memang ada inisiasi dari Allah sendiri untuk memberikan keselamatan kepada kita dan kita percaya bahwa Allah menginisiasikan keselamatan itu juga termaksud di dalamnya bagiannya adalah wahyunya yang secara langsung kita terima yaitu Alkitab. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, masih dengan kerabat spesial saya di Biro Influencer Teologi, Departemen Teologi ada Cucu Jessica, ada Kureni, halo lagi, ada Kuryo, dan tentunya tamu kehormatan kami Ibu Dr. Geradaka Papahan. Oke, prihal ineransi Alkitab, bagaimana Alkitab dan keabsahannya. Kita langsung aja ada satu ulasan yang cukup dalam, kita langsung bahas tentang bagaimana sih apakah Alkitab itu bersalah atau tidak bersalah, apakah Alkitab itu bisa kita percaya atau tidak percaya gitu, atau apakah kita mau posisikan Alkitab sama Yesus itu jadi dua bentuk yang berbeda gitu, yang kadang-kadang berlawanan kah gitu. Nah kali ini cukup hangat dibicarakan melalui sudut pandang Kristen Progressive gitu. Nah saya langsung lempar ke Kodi Yolo. Dari Kristen Progressive sendiri itu bagaimana sih mereka mandangnya ineransi Alkitab. Oke, saya nggak bicara untuk seluruh penganut Kristen Progressive di luar sana, jadi ada sedikit disclaimer. Saya bicara dari apa yang juga saya pahami ya mengenai Kristen Progressive, tapi sejauh yang saya baca, saya baca beberapa buku mengenai Kristen Progressive, dan tampaknya mereka lebih menerima, lebih terbuka posisinya bahwa Alkitab itu saling kontradiksi, atau ada kontradiksi, dan ada beberapa kesalahan di dalamnya. Sehingga ketika kita bicara soal ineran, atau bahasa sederhananya Alkitab tidak ada salah, mereka rada susah untuk menerima posisi itu. Karena mereka lebih terbuka dalam menyatakan, look, ini saya baca ini ada kontradiksi nih, ini saya baca ini kayaknya ada kesalahan nih. Kok jumlah tentara ini nggak sesuai antara kitab Raja-Raja sama kitab Tawarik? Kok kitab penciptaan, kejadian satu, kejadian dua kok ada dua narasi? Kok dalam kitab Injil, Matius Marcus Lucas Yohanes, cerita-cerita Yesus berjumpa dengan orang ini sama orang ini kok berbeda sih? Detil-detilnya? Wah ini pasti ada kontradiksi nih. Nah, mereka lebih terbuka untuk itu. Sehingga kalau kita menerima posisi bahwa Alkitab berarti ada salah. Itu akan menimbulkan bagi saya kesalahan dalam pola berpikir yang sangat fatal. Kenapa? Karena begini, kita pakai silogisme sederhana, karena kan aku juga ngajar etika biblika. Dalam konsep etika, kita mesti pertama-tama tahu dulu natur mengenai Tuhan. Natur Tuhan. Kalau kita berkata Allah adalah Allah yang benar, yang by the way dalam kitab Raja-Raja dikatakan Allah adalah Allah yang benar, maka Allah yang benar itu dalam tabiat natur Allah pasti 100% benar. Tidak ada bayangan, tidak ada 0,1% kesalahan begitu. Karena dia adalah sumber dari segala kebenaran. Nah, kalau Allah yang benar itu mewahyukan, menafasi, mengilhamkan. Teopneustos kan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia menafasi, mengilhamkan firman yang ditulis oleh manusia. Memang menggunakan aspek manusia. Tapi kan sumber nafasnya, sumber ilhamnya dari Allah yang adalah sumber kebenaran. Maka kalau kita katakan Alkitab yang adalah firmannya berisi kesalahan, coba tebak. Kesalahannya berarti dari siapa? Dari Allah. Dan itu kalau Allah salah, ya bagaimana mungkin iman kita bisa bertahan kalau Allah itu salah. Karena kalau Allah salah, maka jangan-jangan selama ini iman kita juga ada salahnya nih. Nah, itu sebuah silogisme sederhana yang bagi saya penting. Karena kalau Allah itu benar, maka nafas atau pewahyuan atau pengilhamannya adalah benar. Maka apa yang ditulis oleh penulis Alkitab, firmannya adalah inran dan invalible. Begitu. Sehingga kita bisa percaya kepada kebenaran firman. Nah, tadi keluar dua kosa kata tuh. Inran dan invalible. Tapi kalau di GBI ada satu lagi, reliable. Kita juga percaya Alkitab adalah firman yang reliable. Sesederhana artinya apa sih? Dapat dipercaya. Kalau invalible, Alkitab itu tidak bersalah. Inran adalah statement yang lebih kuat. Alkitab tidak mungkin salah dalam penulisan otograf aslinya. Begitu. Dia tidak bisa error. Begitu. Nah, setiap kata. Sehingga, karena setiap kata itu diilhamkan oleh Allah. Setiap kata. Diilhamkan oleh Roh Hudus. Begitu. Nah, itu yang membuat kita secure dan membuat kita aman bahwa kita baca Alkitab di dalam kitab manapun, firman manapun, Allah bisa berbicara kepada kita lewat kebenaran firman ini. Begitu. Sedangkan yang saya dengar, saya cari-cari di internet, beberapa pengangkat Kristen Progressive mengatakan Alkitab bukan firman Allah. Alkitab berisi firman Allah. Setelah saya dengar lebih jauh, ternyata statementnya, kan ada firmannya Iblis. Oh, di dalamnya. Di dalam Alkitab. Kan Iblis ngomong. Itu kan bukan firman Allah. Masa kita khotbah pakai perkataan Iblis? Nah, hal-hal seperti itu kalau didengar oleh masyarakat orang awam yang mungkin juga anak-anak muda yang gak belajar. Ya, benar juga ya. Nah, ini kan bahaya. Gitu. Nah, makanya saya berharap dalam podcast kali ini kita bisa ngebahas dan bisa sedikit kasih klarifikasi. Sebenarnya itu jadi kayak, apa ya, problematika di pemikiran awal-awal. Menurut saya ini jadi bagian progres dari kita bertumbuh dalam kekristenan. Untuk mempertanyakan ini adalah hal yang baik. Tapi ada beberapa mereka memang, mungkin kalau saya pakai kosa kata agak kasar sedikit, nyangkut gitu kali ya. Mereka ketahan gak dapat jawabannya. Ya, puji Tuhan sih karena kita kuliah di STBI gitu. Jadi langsung promosi STBI sekalian gitu. Lagi buka pendaftarannya. Iya. Masuk-masuk. Masuk-masuk boleh ya. Oke. Kita-kita dapat jawabannya gitu loh. Bahwa, oh jangan langsung bawa dulu. Nah, sekalian nih. Kalau dari Corendia atau C. Jessica, kalau ketemu anak-anak muda yang bergumul dengan ini. Oke, tadi dia udah bahas tentang bahwa, oh ya memang kita harus percaya. Kalau kita gak percaya tentang inerensial kitab, ya artinya kita meragukan Allah itu sendiri juga nantinya gitu. Ada error gitu di dalam pribadi Allah itu gitu. Dan kita gak bisa terima begitu aja gitu. Tapi kan nyatanya ada tuh kesalahan. Ada. Ada tuh, mau cari, bukan kesalahan. Ada tuh gitu. Sepertinya kesalahan. Kalau tadi bahkan ada bilang kan ada firmannya iblis gitu. Bahkan ada lulusan disitu katanya, Yesus ada, Yesus ngatain orang ular bludak gitu. Berarti kita boleh dong ngatain orang lain ular bludak. Apakah itu bagian dari firman Allah gitu kan. Nah, kita ngejawab, apa nah, youthful thinkers ini, itu gimana gitu. Kalau terutama, Corendia C. Jessica kan juga, facing langsung ya, ke anak-anak muda yang lots of thinkers gitu. How do we explain it to them gitu, tentang ya Alkitab itu ya tidak bersalah gitu. Jadi yang salah siapa? Saya dulu, nanti kalau kurang-kurang jadi bisa ditambahin. Lebih. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai, hal-hal yang seperti itu ya, itu memang terlihatnya banyak, padahal kalau dibandingkan dengan, yang klop, itu tuh jauh, lebih sedikit gitu. Jadi, kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, hal-hal yang, benar-benar wow-nya tuh, ternyata jauh lebih banyak daripada hal-hal yang kecil-kecil ini. Contoh ya, kan kalau kita lihat, ini Alkitab ditulis oleh, bukan satu orang, oleh, minimal 40 orang kan, dan ditulis bukan 1-2 bulan, tapi ditulisnya sekitar berapa? Masa yang berbeda. Berapa ratus tahun? Iya, apa lah, satu setengah abad gitu ya, tulisnya gitu. Itu tuh, kalau kita ngelihat benang merahnya, itu tuh nyata banget. Dari awal sampai akhir. Nyambung semua ya? Yes, dan ada statement yang bilang, oh, Yesus itu cuma diceritain di kitab Injil doang, Matius, Markus, Lukas, itu sama sekali enggak banget. Karena dari kitab kejadian pun, ada Yesus. Ada, Maksudnya, kalau kita ngelihat cerita Yusuf, itu kan melambangkan Yesus. Nyeritain Musa, melambangkan Yesus. Jadi, perlambangannya tuh banyak banget, sampai ke wahyu. Dan kalau kita lihat, ini ditulis sekali lagi, bukan sama satu orang. Berbicara mengenai satu figur, satu, apa, doktrin keselamatan, lewat pengorbanan yang sama. Jadi, kalau kita ngelihat yang, begitu, apa ya, banyaknya ini, kamu tuh pasti bilang kayak, wow, keren banget nih. Alkitab tuh, sewau itu. Nah, ketika kita melihat yang, kontradiktif kecil-kecilnya itu, kembali lagi ke konteksnya ya. Kalau ngomongin soal perkataan iblis, kita juga ngelihat konteksnya tuh, seperti apa. Ini tuh, si iblis tuh lagi ngomongin apa sih, di situ. Atau misalnya kayak tadi lah, Yesus bilang ular budak, atau Yesus marah-marah di kantin, di kantin bait suci kan gitu ya. Kalau diibaratkan dengan yang sekarang. Tapi kan dibalik itu, kita tuh perlu lihat gitu, kenapa, kenapa Yesus melakukan hal yang dia lakukan. Dan itu yang sangat menjadi menarik sih. Dan, kalau buat saya tuh, kalau ngomongin soal anak muda ya, kadang kita menganggap bahwa anak muda itu seneng sesuatu yang sangat subjektif, ya gimana saya dong, gimana saya melihatnya dong, terserah saya dong. Tapi sebenarnya kalau ngobrol sama mereka benar-benar, mereka tuh jauh lebih suka untuk sesuatu yang objektif. Jadi kalau kita ngomongin, Alkitab tuh sebenarnya sangat objektif, itu benar-benar kebenaran, itu benar-benar apa adanya, dan kalau ngomongin soal progresif ya, saya tuh setuju sih, kita harus progresif. Dalam arti gini, hari ini kita gak ngerti nih, tentang firman Tuhan yang ini. Tapi sebulan kemudian, kita pikirin, kita renungin, kita doain, dan itu yang disebut sebagai iluminasi kan, kita minta roh kudus terangin, tiba-tiba, eh kok ngerti loh, oh kok ternyata begini loh. Nah itu yang saya percaya, kita perlu progresif di situnya ya. Tapi, mengenai ketidakbersalahan Alkitab, karena gini lah, istilahnya gini, bahaya banget, kalau kita bilang, Alkitab tuh ada salah. Kalau saya suka beli strawberry nih, buat anak ya, ya buat survei strawberry, ya kita ambil aja random satu. Wah kalau ini busuk, kan kita gak mau dong ambil, satu kotak itu. kotak itu. Karena kalau satu busuk, ya pasti yang lain busuk. Kalau ngeliat di Alkitab, ada satu aja kesalahan. Berarti kan, yang lain bisa, ada kesalahan. Nah karena itulah, kalau mau ngomongin sama anak muda ya, sebetulnya ketika, berdialog gitu, dan, saya suka dengan adanya podcast seperti ini, pertanyaan tuh, gak apa-apa banget. Tapi ketika kita belum mengerti, bukan berarti Alkitabnya salah. Ya kan, ada hal-hal yang kita gak ngerti, tapi kan bukan berarti Alkitabnya salah. Sebetulnya malah itu posisi yang, banyak dianut oleh orang, pada umumnya, kalau gak salah Bu Gere. Jadi, kelihatannya, kan kita ngomongnya bukan kontradisi, kelihatannya kontradiktif. Sebenarnya kontradiktif. Tapi, apakah berarti Alkitab yang salah, atau mungkin jangan-jangan kita yang belum diberikan, pencerahan, untuk bisa mengerti, sebetulnya sih gak kontradiktif. Cuma, karena kita belum diberikan hikmat, untuk mendalami, makanya kita perlu belajar firman. Iya, makanya di videoku, aku bilang, keterbatasan interpretasi dari pembaca. Ya itu kita. Nah, kalau dari Corendi sendiri, how will you teach? Ya memang, seperti yang disediakan tadi, dan kita, kuriosity-nya tinggi. Dan kita, dengan adanya isu seperti ini, tidak bisa serta-merta bilang, oke, udah mulai sekarang, lu jangan progresif ya, lu jangan banyak tanya ya, diem aja lu. Itu juga gak bisa. Nah, itu pasti. Dan itu kesalahan gereja-gereja, yang gak mau menjawab ya. Betul. Malah nanya kesana-sini. Iya, nyarinya dari yang lain. Makanya follow IK Sino, nah, follow. Follow lagi. Nah, makanya, kita juga mesti belajar, bahwa memang, proses bertanya, dan mulai, mencari tahu, sesuatu, khususnya di dalam hal ini, adalah Alkitab, itu sesuatu yang baik sebenarnya. Karena tanpa itu ya, kita hanya akan, telan mentah-mentah, hanya akan, katakan amin, apa kata pendeta kita, gitu kan. Beneran kita harus, gali lebih dalam, pelajari lebih dalam, gitu. Dan, semenjak aku, berkuliah di STTBI, wah ini. Kok yang kedua ini, kok banyak sekali, pesan-pesan sponsor aja gitu. Gak, Kalau di caption di bawah ini ada. Klik link ini, untuk mendaftar. Gak, ini bukan promosi, tapi ini realita ya. Ini kenyataan yang aku jalani, gitu. Di dalam perjalanannya, aku memang menemukan, bahwa, kita sebagai seorang, pelayan Tuhan, akademisi, atau boleh dikatakan, sebagai teolog, ya kita memberi ruang, untuk setiap pertanyaan-pertanyaan itu, gitu. Kita belajar, teologi kontemporer, misalkan ya. Itu kan, ngomongin tentang teologi-teologi, yang tanda kutip, dikawinkan dengan, sistematika, dengan kontekstual, apa yang sedang terjadi, hari-hari ini, gitu kan. Itu di kita pelajari. Pak Franz, mengajar tentang, filsafat. Kita diajar untuk bertanya, gitu kan. Jadi, jangan sampai kita juga, saking shock, atau, kaget, dengan isu-isu yang beredar. Akhirnya, dengan gampang melabeli. Wah, kalau yang namanya progresif, itu banyak tanya, mempertanyakan. Jadi, jangan progresif, artinya jangan banyak tanya, gitu. Ya, makanya, kita perlu berhati-hati. Jangan karena ada satu, satu pihak yang melabeli dirinya, progresif, lalu kita berpikir, semua pemikiran dia, itu adalah progresif. Karena saya percaya, isu-isu seperti, misalkan, kepemimpinan. Bagaimana, Alkitab, memandang isu kepemimpinan. Ya kan, yang cukup, viral, yang cukup, diakui banyak orang, misalkan, kepemimpinan hamba. Servant leadership. Itu yang dianggap sebagai ini loh, pakemnya yang paling Alkitabiah. Lalu saya mulai meninjau ulang, kepemimpinan itu, saya usulkan namanya, kepemimpinan sahabat. Lah, anggaplah kasus ini. Lalu saya dibilang liberal nanti. Nanti saya dibilang, gak percaya firman Tuhan. Kan gak demikian. Jadi kita juga harus bisa bedakan, kita meninjau ulang, atau, mungkin lebih dalam lagi, mendekonstruksikan bahasanya seperti itu. Pemikiran-pemikiran, atau tafsiran-tafsiran yang ada di dalam Alkitab, which is buat aku itu sesuatu yang menarik, untuk kita pelajari. Kita ngomongin soal, kebaruan. Kita ngomongin soal novelty. Bukankah artinya kita meninjau ulang, tafsiran-tafsiran teks yang ada. Cuma yang jadi problem adalah, ketika sumber itu dipertanyakan, dan pada akhirnya, ini mah buku biasa. Ini gak ada otoritasnya. Ini mah... Itu jadi problem. Itu jadi problem. Dan kalau kita menyebut diri kita Kristen, harusnya, apapun pandangan kita lah, kita mau bilang ineransi lah, sholah skriptura, prima skriptura, tipis-tipis gitu ya. Tapi, kita masih percaya loh, ini buku berotoritas. Dan kita, itulah yang membuat kita menjadi Kristen. Karena kita percaya, bahwa wahyu Tuhan, secara khusus diberikan melalui kitab suci. Lalu kalau kita, mengaku diri Kristen, progresif, tapi kita bilang, buat apa kita percaya Alkitab? Ya, mendingan Kristen-nya dicoret aja. Ganti aja loh, progresif aja gitu. Karena ujung-ujungnya takutnya, karena ada error, Alkitab gak punya otoritas, otoritas Alkitab diturunkan, hanya menjadi sebatas buku panduan moral. Buku panduan berbuat baik, padahal kan lebih daripada itu. Itu sumber kebenaran. Atau dianggap sebagai masukan, suggestion. Itu juga kan, sangat berbahaya ya, kalau ngomongin. Tapi kalau ngomongin soal tadi ya, tafsiran, dan lain-lain, kan memang harus dilihat dari kanon. Memang saya setuju juga sih, kenapa sekolah Alkitab itu, penting, dan bukan hanya, sekolahnya doang yang penting, tapi sekolah dimananya juga perlu. Mau masuk lagi? Bisa lihat di link di bawah ini. Ketiga kali dapat pilih cantik. Karena memang kalau ngomong soal tafsir-menafsirnya, kan sekarang gayanya tuh, pokoknya kalau, kan dianggapnya ini surat ditulis untuk, satu komunitas tertentu di Alkitab. Belum tentu sesuai dengan kita. Atau belum tentu applied dalam diri kita. Konteks ya, bacanya konteks. Ya itu kan, gak usah di ini. Berarti kan kanon itu penting ya, terus kayak 66 kitab. Nah saya tuh sebenarnya, mau apa ya, menyuarakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman lah ya, yang biasa juga dipertanyakan juga. Kayak misalkan, alahnya di perjanjian lama tuh beda sama alah perjanjian baru. Alah perjanjian lama tuh, kayaknya jahat ya, galak. Kalau perjanjian baru kan, kayaknya bener-bener kasih, yang memberikan damai, dan lain-lain. Terus kenapa harus ada 66 kitab? kenapa enggak 70 berapa tuh? Yang ini ya. Kenapa seperti itu? Nah mungkin, kalau ngomongin soal tafsiran, kan kebetulan bu Ger kan. Jago nih tafsir perjanjian lamanya ya. Jadi, mungkin bu, kalau ada yang tanya mengenai tadi, tafsir, kanon, kalau misalkan alkitabnya dipercaya sebagai sesuatu yang sah, yang benar, cara penafsiran yang tepat tuh sebetulnya seperti apa? Biar enggak blunder juga kan. Bisa aja kita bilang, saya percaya alkitab, tapi begitu menafsirkannya salah kan, ujungnya juga jadi salah ya. Ya, sebenarnya sebelum ke bugir, itu jadi pembahasan yang cukup detail juga di International Convention of Biblical Inherency, yang akhirnya kita terima bahwa alkitab itu inerent gitu ya. Pentecostal secara umum terima itu gitu. Nah, convention itu ngakui tentang inerensi alkitab, walaupun memang yang menginisiasi itu adalah kaum fundamentalis gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di video saya itu ada spektrum paling kanan dari yang paling kanan gitu. Nah, tapi fundamentalis itu sampai, sampai begini levelnya, sampai ada terjemahan alkitab yang diterima sekarang, itu tidak memiliki kesalahan satu iota, pun satu titik pun gitu. Kayak sampai bilang, King James Version itu paling sakral gitu lah. It's the Bible. It's the Bible gitu. Terjemahan lain, tidak gitu. Sampai keluar NKJV New King James Version, mereka bilang, itu liberal gitu. Nah, buat kita NKJV itu masih konservatif gitu kan gitu. The message. Iya. Mereka bilang, wah itu udah beda banget, udah subyektif katanya gitu. Udah dari manusia, keilahiannya hilang gitu. Kalau di Indonesia, aduh saya dari tadi nyari, ada beberapa teman-teman studi itu ngomong, bahkan di terjemahan alkitab kita, yang pertama itu ada tiponya gitu. Aduh, aduh nanti-nanti, I'll search udah. Kalau nanti kalau ketemu, aku taruh di kolom komen atau apa ya. Nah, tapi kalau dari kita sendiri, gimana, Bung, mahaminnya gitu ya. Tadi melanjutin pertanyaan Jessica gitu. Benarkah tidak bersalah gitu? Walaupun saya nangkep sih, ada beberapa juga tentang, kalau lagi di kuliah, kita ngasih tahu alkitab ya ada genrenya gitu. Kita lihat dulu genrenya alkitabnya. Ya, ada juga bentuk kalimatnya, didaktik kah, atau naratif aja kah gitu ya. Gimana kita, untuk sekarang ini ngelihat, sampai akhirnya, oh, alkitab itu tidak bersalah. Jangan, saya takutnya nih, kalau dari diskusi kita, jadi nanti kesannya, tiap kali kita nanya, alkitab itu ada kesalahan, tapi kita belum bisa jawab, ya salahnya di kamu gitu. Anak-anak muda kan, gak kena banget dikit-dikit. Salahnya kamu, kamu belum ngerti gitu. Ya, gimana ya, makanya aku nanya, jelasin dong gitu. Nah, mungkin landasan pemikirannya, gimana sih kira-kira? Bu Ger. Oke, saya kembali lagi kepada, pengakuan iman dari, gereja battle Indonesia, yang paling pertama, nomor satu, aku percaya, alkitab perjanjian lama, perjanjian baru adalah, firman Allah yang diilhamkan, oleh roh kudus. Nah, ini kan statement yang sangat, kuat di dalam doktrinya, gereja battle Indonesia, dan saya yakin, teman-teman dari, gereja pentecostal juga, memiliki paradigma serupa ya. Jadi, alkitab adalah, firman Allah, diilhamkan oleh, roh kudus. Nah, jadi keseluruhan alkitab, berarti perjanjian lama, perjanjian baru, semua kata-katanya, keseluruhannya adalah, firman Allah. Nah, jadi tadi, hati-hati, ini ada statementnya ini, ada statementnya ini, ada kutipan langsung, ada narasi, nah, itu sastra. Jadi, alkitab adalah firman Allah, kalau kita sudah sepakat ini, adalah firman Allah, berarti memang, gereja battle mengakui, alkitab ini, betul-betul firman Allah, bukan firmannya manusia. Nah, jadi, kalau itu kan sudah jelas, kenapa kita mesti bertanya, nah, saya senang dengan, apa yang disampaikan oleh Yesus, kepada murid-murid, dia katakan begini, menurut kamu, siapakah aku ini? Jadi, Yesus itu, membuka ruang untuk dialog, untuk membuka ruang, untuk diskusi. Jadi, guru dengan murid, dengan orang banyak, selalu ada dialog. Artinya dialog itu adalah, sebuah metode belajar. Jadi, kita tidak perlu harus takut, dengan pertanyaan, pertanyaan yang muncul. Termasuk, pertanyaan terhadap kitab suci. Kalau kita mengatakan, oh, alkitab itu bisa dipercaya. Nah, itu memang, kita bisa buktikan, di dalam sejarah, bahwa alkitab itu dipercaya, bukan hanya, satu kelompok manusia, yang hidup sekarang. Itu kan berarti, dari ribuan tahun yang lalu. Iya kan? Jadi, dapat dipercaya. Nah, yang kedua tadi, bahwa alkitab tidak salah. Nah, kalau kita berbicara, moral dan seterusnya. Nah, moral manusia bisa berubah, dan seterusnya. Tapi, alkitab, bisa salah apa enggak? Ya, enggak bisa salah. Karena tadi, yang punya firman ini adalah, yang, sang pencipta semesta alam. Dia yang punya firman kok. jadi tidak mungkin, akan salah. Nah, sekarang, kalau kita, sebetulnya bahasa, misalnya, enerensi, infabilitas, dan seterusnya, itu kan bahasa, tiluh, orang-orang sistematik. Nah, hal layak umum, kan tidak mengerti ini, tapi seringkali, terjebak, di dalam istilah, yang kita sendiri, tidak ngerti. gitu. Nah, ini kan kita perlu, sampaikan juga. Kalau begitu, inerensi. Ini kan sebuah istilah, untuk mengatakan bahwa, alkitab, autografnya, itu tidak mungkin salah. Ya kan sumbernya, dari sana kan? Dari Tuhan. Dikasih kepada, si penulis, segala tulisan, yang diilhamkan, Allah, bermanfaat untuk apa, dan seterusnya. Jadi, apakah salah? Tidak mungkin salah. Logikanya kan begitu. Nah, sekarang, kita terjebak, dengan terjemahan. Nah, yang ada pada kita kan terjemahan. Karena autograf ini, dengan berjalannya waktu, kan kita tidak nemu lagi. Yang ada itu adalah salinan. Tapi harus kita hati-hati, apa yang disebut dengan salinan? Zaman dahulu kan, orang tidak akan nuliskan. Yang ada itu adalah, oral tradisi. Jadi, hafal terus, hafal terus, sampai disampaikan, bergenerasi-generasi. Begitulah, firman itu, terkristal di dalam, kehidupan orang percaya. Jadi kan, ada oral tradisi, lalu ada tulisan. Nah, sekarang, ketika manusia makin, apa namun, berkembang, Israel sebagai penerima firman, juga berkembang, lalu ada histori-histori, yang ada di dalamnya. Ada saat-saat, dimana firman ini, harus diterjemahkan. Contohnya, septoa kita. Ada kondisi tertentu, harus diterjemahkan, di dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Bahasa yang adalah lingua frangka, kala itu. Jadi kita mesti ngerti, oh ini lingua frangka, ternyata. Jadi kita tidak bisa, memaksakan, kehendak kita. Oh ini lingua frangka, ini itulah kebutuhan umat, kala itu. Terjemahkan di dalam, ini naskah asli enggak? Ya naskah asli. Terjemahkan di dalam, bahasa latin. Naskah asli enggak? Naskah asli. Diterjemahkan di dalam apa? Targum. Targum Arab. Jadi sebetulnya, terjemahannya kan banyak sekali. Nah apakah ini berarti salah? Nah rasanya tidak. Kenapa kita katakan demikian? Karena terjemahan selalu akan disesuaikan dengan si bahasa asli. Persoalannya begini, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu dua linguistik yang berbeda. Kaidahnya beda, gramatikalnya kan beda. Tapi apakah ketika orang berbahasa Inggris dimengerti oleh orang berbahasa Indonesia di dalam terjemahan yang ngerti. Tapi apakah harus salah? Ya tidak. Karena bahasa mengalami apa? Penyesuaian. Panjang tangan dalam bahasa Inggris. Maksudnya kita terjemahkan di dalam. Long hand. Long hand kan enggak mungkin kan? Jadi begitulah di dalam terjemahan kitab suci. Jadi terjemahan kitab suci itu akan sama dengan naskah yang asli. Justru inilah salah satu keajaiban bagi Alkitab ya. Salah satu pelestarian yang sangat bagus di dalam Alkitab kita itu adalah dengan adanya terjemahan. Jadi terjemahan-terjemahan maka Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Nah ini adalah firman Allah. Karena yang berfirman kan dia. Yang punya firman kan dia. Dan Tuhan ingin dikenal oleh umat ciptaannya. Maka dia bisa diterjemahkan di dalam bahasa apapun. Nah sekarang, kalau ada dua data yang berbeda. Nah satu mengatakan seribu, disini mengatakan satu. Nah gini, Alkitab kita itu adalah kesusastraan yang sangat besar. Ini buku sastra yang sangat besar. Karena dia sastra yang sangat besar, maka kita perlu lihat. Nah kalau begitu tadi, jendrenya ini apa? Sastra ini apa? Hukum kah? Sejarah kah? Puisi kah? Nubuat kah? Nah kemudian apakah ini apokalupsis? Apakah ini surat? Perumpamaan? Nah kekayaan ini yang kita mesti gali. Nah sekali lagi, kalau ada dua data seperti tadi di dalam kitab. Raja-Raja dengan Tawari. Ini sastranya beda. Satu ini kan kitab adalah pra pembuangannya. Raja-Raja itu kan dari kitab yang ditulis sebelum pembuangan. Nah kitab Tawari itu pasca pembuangan. Jadi banyak diwarnai oleh sastra Aram. Nah sehingga kalau usia Azariah. Loh ini nama Raja kok beda ya? Satu mengatakan usia, satu mengatakan Azariah. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Loh kok ini salah? Namanya salah ini kan beda sekali kan? Satu menggunakan bahasa Aram, satu menggunakan bahasa Ibrani. Nah kalau ada data-data bilangan. Nah kita mesti cek juga konteksnya ketika dia berbicara ini apa. Seribu dari mana atau satu dari mana? Iya kan? Jadi kita mesti lihat konteksnya. Dia sedang berbicara apa? Jumlah ini jumlah dari mana? Misalnya kalau kita katakan 6 mil dari Yeriko. Atau kita mengatakan 3 mil dari Yerusalem. Loh kok ini 3? Di sini ada 6 mil. Nah ini kita berangkatnya dari mana? Jadi angka-angka itu pasti bisa diselesaikan. Makanya kita memerlukan apa yang disebut dengan hermeneutik. Nah hermeneutik ini kan adalah ilmu yang kita gunakan untuk menafsir kitab suci. Nah kita mesti melihat kitab ini. Siapa yang menulis? Kapan ditulis? Siapa penerima pertamanya? Nah kemudian motifnya apa? Saya katakan motif. Karena setiap motif itu ada tujuannya. Nah kalau kita sudah mengerti, oh ternyata ini penerimanya ini pra-babilon. Misalnya. Oh ini pasca-babilon. Nah ada stressing-stressing tertentu yang mau disampaikan. Jadi angka-angka pun pasti bisa diselesaikan dengan penekatan hermeneutis. Lokasi yang berbeda. Kok di sini dikatakan ini? Kok di sini ini? Itu pasti kita bisa gunakan. Misalnya map ya. Ini di mana posisinya ini sedang berbicara di mana? Nah kemudian ungkapan-ungkapan tadi. Ular, bludak, dan seterusnya. Itu di dalam bahasa sasna kita bisa cek ini maksudnya apa. Ini literal. Atau ini bahasa filosofis. Atau ini bahasa apa nih. Karena Alkitab itu kan banyak sekali bahasa kiasan juga. Nah jadi ini menolong kita untuk memahami kitab suci. Jadi pada dasarnya begini. Kita jangan langsung, oh kata si A ini adalah benar. Cek dulu. Karena satu buku tafsiran belum tentu kebenaran. Tapi Alkitab adalah kebenaran. Terbalik ya. Jadi kalau kita mengatakan, oh Alkitab adalah kebenaran. Kan para penafsir, nafsir dari Alkitab. Penafsir itu bisa keliru. Maka kita perlu dia tafsiran yang lain. Karena penafsir pun ada motifnya. Ada yang menafsir dari sejarah saja. Ada yang hanya melihat tata bahasa. Nah tata bahasa apakah akhir dari seluruh tafsirat? Belum tentu. Nah apakah kita hanya lihat dari sastra saja? Ya jangan dong. Ada bagian-bagian yang lain. Jadi di dalam prinsip Hermenius banyak sekali metode yang kita bisa gunakan terhadap X. Sehingga kekayaan dari kitab suci kita akan kagum. Jadi kalau misalnya perbedaan berarti Alkitab salah. Kita terlalu mudah untuk memberikan penilaian akhir padahal kita belum eksplor. Kita belum eksegesis begitu. Tapi kita udah membuat penilaian akhir. Hanya karena membaca dua dokumen yang menurut kita beda. Tapi konteksnya kan belum kita lihat. Ini bedanya dari mana nih? Betul. Nah jadi sebetulnya kalau dikatakan Alkitab itu tidak salah itu betul sekali. Cuman kadang-kadang kemampuan kita untuk memahami kitab suci yang masih perlu diupgrade terus. Perlu termasuk dengan bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Supaya kita jadi belajar. Kenapa? Berbeda ya. Kan harus dicari solusinya. Jadi jangan kita berdiri sebagai hakim tiba-tiba mengatakan oh ini keliru. Padahal kita sendiri belum melakukan eksplorasi terhadap teks itu. Nah itulah kekayaan di dalam kitab suci. Karena Rabi-Rabi dulu juga kan melakukan tafsir juga. Karena penafsiran Rabi belum tentu sama dengan penafsiran kita juga. Beda lagi. Jadi aliran-aliran di dalam sejarah penafsiran juga itu ada. Nah cuman kan kita kan belum tentu melihat semua aliran dari penafsiran itu. Tiba-tiba kita udah berdiri untuk mengatakan oh ini keliru. Oh ini tidak tepat. Nah itu agak kurang bijak. Jadi kalau kita apa namanya rekan-rekan kepada kaulah muda bertanya itu sesuatu yang baik. Bahkan Yesus kan memberikan kesempatan untuk memberikan respon. Mengerti apa enggak ya. Nah untuk itulah kita belajar. Jadi jangan cepat-cepat memberikan kesimpulan. Data-data yang berbeda di dalam alkitab semuanya bisa diselesaikan dengan pendekatan hermenitis. Bagaimana Bu dengan tadi statement alkitab. Kan kita GBI mengaku alkitab adalah firman Allah. Tapi kan beberapa teman juga mengatakan alkitab berisi firman Allah. Karena ada iblis bicara. Itu kan bukan firman Allah. Yang kedua itu nunjukin seakan-akan enggak 100%. Seakan-akan enggak semua juga Allah berbicara di situ. Ada manusia berbicara, Musa berbicara. Nah itu kalau yang kedua itu kan udah sastra sebetulnya ya. Jadi ada direct speech, direct speech, ada narasi. Nah itu sebetulnya sastra yang berisi itu. Tapi kalau kita katakan alkitab adalah firman Allah. Apa sih firman Allah? Firman Allah adalah penyataan Allah kepada umatnya, kepada orang yang dikasihinya, agar umat itu mengerti kehandap dan rancangan Tuhan bagi dirinya. Iya tak? Berarti ada dua aspek ya Bu. Ada Allah, ada manusianya juga. Iya betul. Jadi firman ini kan adalah firmannya Tuhan diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Manusia kan? Kepada umat. Supaya apa? Umat ini ngerti apa sih yang Tuhan mau. Jadi kenapa kok kejadian tiga misalnya ada narasi jatuh di dalam dosa? Supaya manusia tahu, oh kenapa sih manusia jatuh? Oh gini loh. Jadi statement-statementnya Iblis kenapa mesti ada? Jadi alkitab itu bukan hanya sekedar catatan moral. Jadi kalau catatan moral hanya baik dengan tidak baik. Alkitab adalah kitab yang terbuka untuk mengemukakan kebaikan-kebaikan termasuk hal-hal yang jelek sekalipun, termasuk dari umat pilihan Tuhan. Jadi nggak disembunyikan. Jadi yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek disembunyiin. Oh ini bukan kehendak Allah, yang ini kehendak Allah. Ini Tuhan mau, yang ini Tuhan mau. Jadi firman Allah adalah penyataan kehendak dari Tuhan sendiri. Jadi bukan kalau berisinya itu karena statement. Ini adalah kalimat langsung dari Allah. Ini dari Musa, ini dari Daud, ini dari siapa. Padahal apa yang dikatakan firman Allah bukan begitu. Penyataan kehendak Tuhan secara menyeluruh begitu. Terlebih lagi tentunya tentang berita keselamatan ya. Bahwa rancangan penebusan, rancangan keselamatan itu sudah dibicarakan sejak kejadian kan. Terus penubuatan-nubuatan sampai pengenapannya gitu di Injil gitu. Dan itu juga sekaligus mungkin bisa menjadi sebuah evaluasi juga buat teman-teman yang mungkin terlalu fundamentalis gitu. Sehingga ya tadi versi-versi terjemahan-terjemahan itu jadi problem gitu kan. Padahal kan tujuan kita apa sih? Ya mengenal kendak Tuhan. Untuk kita mengenal siapa pribadi Yesus Kristus itu kan gitu. Jadi semoga ya dengan adanya podcast ini yang terlalu ketat itu dikendurkan. Yang terlalu kendur diketatkan gitu ya. Jadi bisa mendapatkan titik seimbangnya itu loh. Ya ada cerita menarik loh soal perkataan iblis itu ya di Alkitab. Memang kalau kita tadi ngomongin Alkitab tuh kita tuh jangan cari kebenaran. Kita tuh cari kebenaran. Jadi ada satu orang bukan dari agama kita ya. Jadi ini bener-bener pegang satu agama lah. Terus ada saudaranya tuh bertobat. Jadi terima Yesus di Injili langsung terima. Nah kebetulan orang ini tuh di Injili dengan orang yang sama gak mau terima. Tapi karena dia menghargai saudaranya ini. Dia jadi mau ikut nih pengajaran dasar. Terus yang khotbahnya itu kan udah cerita sana sini. Biasalah ya kita punya ayat-ayat kutipan ya jurus-jurus. Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa dia bangkit. Bahwa dia naik dan lain-lain. Ini orang tuh gak mau terima. Sampai satu kali entah gimana. Jadi pendetanya itu cerita bahwa Yesus itu ngusir setan. Yang ada di Geraza itu ya. Nah terus si setannya kan bilang tuh. Yesus kok ngapain kok sekarang engkau berurusan denganku. Bukannya urusan kita tuh nanti. Nah waktu pengkotbahnya ngomong gitu dia tuh langsung diem. Dan dia nanya gini. Tunggu tunggu tunggu. Bisa ulangi gak cerita yang tadi? Nah ini kan perkataan setan kan. Jadi diulangin lagi. Dan disitu dia bilang gini. Hah? Iblis tau ya Yesus itu Tuhan. Oke kalau gitu saya mau terima Yesus. Di baptis besok. Luar biasa. Saya ngedenger cerita itu. Kadang keseksian Iblis. Kalau diselamatkan. Exakti. Saya gak kaget. Sampai pendetanya juga ceritakan. Iya ini lucu banget nih. Akhirnya terima Yesus. Karena perkataan Iblis. Wow. Dan bener. Itu tuh bener-bener firman Allah. Kalaupun ada perkataan Iblis. Di dalam sana. Itu kan Tuhan mengizinkan untuk ada di sana. Sehingga. Untuk satu tujuan. Iya. Satu tujuan itu untuk mengenalkan Yesus. Supaya orang diselamatkan. Supaya orang memberi respon. Nah makanya kalau ada anak muda yang bilang. Ini tuh gak bener. Karena ini tuh gak logis. Nah itu juga. Perlu kita lihat lagi ya. Saya pernah dikasih kutipan bagus sih. Jangan cuma cari yang sekedar logis. Tapi cari yang logos. Pestergram. Pestergram. Bisa. Jadi kuat dipisahin sedikit nih. Kalau semuanya. Harus logis-logis-logis kan. Yang ngapain kita punya Tuhan yang. Out of the box. Out of our mind. Itu yang mungkin anak-anak muda kan balik lagi ke sana ya. Ketika kita melihat firman. Bahkan unexpected things. Kayak tadi juga bisa. Terjadi. Mungkin itu juga bisa jadi ngejawab ya. Bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau Alkitab itu hanya. Berisikan firman Allah. Terus kita mengharapkan semua kalimat Allah. Ini jadi buku peraturan lalu lintas. Didaktik isinya ini. Jangan ini. Boleh ini. Jangan itu. Boleh itu. Tapi karena kita adalah firman Allah. Berarti. Tadi kata Buger ya. Tuhan memberikannya kepada manusia. Ya memang ada konteks budaya manusia. Dan tapi prihal budaya. Mungkin sekalian ngejawab satu yang lagi viral juga Bu. Alkitab mengakui bahwa kita pernikahan harus monogami. Tapi mengizinkan matanya Allah. Langsung Daud boleh punya beberapa istri. Nah itu gimana Bu menurutnya? Menurut-menurut kalau kita ngejawabnya langsung itu ya Bu ya. Apakah kita mau pakai. Sudah berisikan adalah firman Allah. Berarti dikasih konteks punya istri banyak dulu. Berarti saya boleh punya istri banyak dulu. Supaya bisa monogami. Itu berikutnya. Nah kalau tadi kan kita udah dijawab. Perihal. Kalau misalnya beda data. Ya kita lihat konteks penulisannya. Kalau beda nama atau tempat. Kita lihat bahasanya. Tapi kalau kayak budaya gini gimana Bu? Diperbolehkan satu bentuk budaya dengan moralitas tertentu. Tapi didaktiknya moralitas berbeda. Nah kalau antara moralitas gini gimana Bu? Oke baik. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan budaya. Tapi budaya itu belum tentu kebenaran. Jadi budaya itu kan adalah sarana ya. Dimana manusia bisa mengaktualisasikan dirinya untuk berkarya dan bekerja. Tapi budaya belum tentu selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita balik lagi kepada kejadian pasal 2. Itu jelas sekali seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Di dalam kitab Ephesus juga dikatakan demikian. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini konsisten bahwa pernikahan itu adalah pernikahan monogami. Nah sekarang kenapa muncul poligami? Nah kalau kita lihat memang di dalam aturan yang di kemudian hari dikembangkan oleh Musa. Itu kan berarti ada perkembangan di dalam budaya manusia. Itu kita harus mengakui itu. Nah perkembangan budaya ini akhirnya melihat hal-hal yang menyulitkan manusia. Maka mesti diambil keputusan. Kita katakanlah keputusan etis. Nah keputusan etis ini kan mesti melihat pertimbangan, 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 pertimbangan. Tidak ada satu rekomendasi pun di dalam hukum Musa untuk boleh mengatakan poligami. Bahkan interpretasi baru yang diberikan oleh Yesus kalau seseorang melihat orang lain, melihat perempuan, lalu ada jina di dalam dirinya, menjadikan dia berjina. Dan orang yang diterikan pun jadi berjina. Ini jina melahirkan jina melahirkan jina. Jadi Yesus memberikan tuntunan moral yang jauh lebih tinggi. Ya walaupun seolah-olah kan ada kesempatan untuk boleh meninggalkan dan boleh bercerai. Tapi jelas dikatakan itu karena kedegilan dan kekerasan hati. Kalau ini pandangan saya pribadi ya, kalau kita boleh menyelidiki di dalam kitab suci, keluarga-keluarga yang melakukan poligami, menimbulkan banyak sekali persoalan. Relasi internal di dalam keluarga, relasi suami dengan istri, relasi dengan anak-anak, bahkan bergenerasi-generasi. Contoh misalnya di dalam Bapak Abraham. Ini kan contoh kasuistik yang apakah Tuhan menyuruh untuk, tentu saja tidak. Ini sarannya Ibu Sarah. Betul. Tapi dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini kan kalau kita lihat, menjadi terukir di dalam sejarah manusia malah sampai hari ini. Bangsa-bangsa dan cenderung tidak akur. Oke, misalnya Bapak Daud. Nah kita mengerti memang di dalam kerajaan-kerajaan zaman dahulu, para istri dan seterusnya mungkin UPT dan hal yang lain. Tapi salah satu beban moralnya Daud adalah keluarganya. Dalam beberapa masmur kan dia mengatakan dengan jelas bahwa hanya dekat dengan Allah. Dia tenang karena apa? Ini anak-anaknya semua pengen melakukan kubetan. Ada istri-istri juga yang melakukan persekongkola, termasuk persekongkola dengan imam. Nah ini kan memunculkan sebetulnya masalah yang sangat serius di dalam kerajaan. Kalau kita lihat contoh yang paling fenomenal itu adalah Salomo. Di dalam Raja-Raja jelas sekali dikatakan bahwa istri-istrinya itu membuat hatinya berpaling dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat kehancuran dari Salomo bukan karena dia kurang hikmat, kurang fasilitas, kurang apa yang dia tidak punya di dalam ukuran kerajaan. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan hati istrinya, istri-istrinya ini membawa penyembahan berhala dan itulah yang membuat dia berpaling dari Tuhan. Nah kurang diapresiasi bagaimana itu Salomo. Tapi kita jangan maksud, oh dia kan punya seribu. Iya betul. Tapi justru itu kalau boleh kita lihat menjadi titik di mana degradasi di dalam kepemimpinannya Salomo dan anak-anaknya. Setelah Salomo kan kerajaan pecah. Nah itu jadi kalau kita lihat apakah Tuhan oke dengan poligami rasanya tidak. Kalau kita mau jujur untuk melihat terlalu banyak hal-hal ekses yang negatif yang dimunculkan dengan poligami. Tapi kalau kita lihat di kejadian jelas sekali merekomendasi adalah yang monogami. Kalau kita lihat juga misalnya sebuah sair ya yang sangat fenomenal kidung angkung misalnya. Jadi hanya satu laki-laki dengan satu perempuan. Nah itu-itu sangat manis sekali ya kalau kita lihat di dalam Alkitab. Jadi marilah kita belajar dari pelajarannya yang diberikan bapak-bapak atau tokoh-tokoh ini yang melakukan poligami yang at the end itu bermasalah dengan keluarganya. Kita harus jujur melihat itulah Alkitab terbuka untuk mengemukahkan ya, mengkritik Salomo di dalam tindakannya termasuk juga Bapak Abraham. Kan deena keturunan hamba, keturunan perempuan merdeka. Ini kan nggak latih sampai dikutipkan. Jadi dua generasi yang selalu akan bertantangan dan yang ada kaitannya dengan iman kita. Keturunan hamba, ya dia menjadi ya mungkin ahli waris daging, tapi keturunan perempuan merdeka yang kita percaya ya di dalam Kristus Yesus, yang kepadanya kita percaya, nah itu kan yang mesti diikuti. Tapi ini kan stigma ini, berabad-abad loh, bermilenium-milenium. Bukankah Tuhan sedang mengajar kita untuk berkaca kepada situasi itu. Jadi jangan sampai ada, oh kalau begitu oke dong. Kayaknya tidak ada satu statement pun di dalam Alkitab Tuhan mengatakan oke dengan itu. Betul. Nggak ada. Di Timotis pun terulis juga segala tulisan itu kan untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Jadi lewat kisah itu justru kita bisa belajar kan. Bukannya malah ngikutin. Dan justru bagusnya tuh bukannya malah diilangin. Kan bisa aja kan. Karena ada di situ. Tuhan hanya mengizinkan untuk Abraham ceritain arahnya doang. Yang lainnya nggak ada. Kisah Daud Barsheba dicore. Makanya dengan Tuhan mengizinkan itu ada di Alkitab, kita tuh jadi ngeliat secara lengkap. Makanya itu cari kebenaran apa cari pembenaran. Aku dulu ada ini ya. Orang tuh kalau mencari pembenaran, apa juga bisa. Saya kan anak perempuan bu. Jadi kan di Alkitab ditulis. Maka anak laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya kan. Dan bersatu dengan istrinya. Kalau perempuan kan nggak usah berpisah dengan ayah ibunya. Jadi kalau tinggal di rumah mertuan lu. Makanya suami tinggal di rumah mertuan. Baru dengaran saya ini. Ini tafsiran progresif ini kayaknya ini. Makanya kami tinggal di rumah orang gua 2 tahun. Luar biasa. Matam-matam. Itu pembenaran lah. Pembenaran. Alkitab ya. Berdosa itu berdosa. Well it's been a nice talk. Diskusi kali ini luar biasa banget. Ini jadi satu sports of mind banget. Ya terutama untuk apa namanya pembahasan-pembahasan yang beredar sekarang. Dan saya senang sekali bisa dapat kehormatan ini untuk kita sama-sama diskusi ini. Mungkin for a closing statement. Mungkin boleh satu-satu nanti di akhiri tentunya langsung dari Ugar Naida. Kita perihal bagaimana sih kita nyikapi tentang keselamatan dan generansi. Dan bagaimana kita sih sebagai hamba Tuhan di GBI ya. Untuk kita bersikap kepada paham-paham yang baru. Mungkin boleh kita coba satu-satu ya. Dari saya dulu deh. Kalau saya yang mulai pertanyaan saya dulu. Kasih sampai ya. Kasih sampai ya. Kalau dari saya sendiri. Mungkin gak apa-apa untuk berdialog, berdiskusi. Bukan mungkin. Harus justru. Semakin kita mempertanyakan. Semakin kita punya metode belajar. Karena metode belajar yang terbaik adalah mengajar. Tapi sebelum mengajar ya kita bertanya dulu. Nah bertanya jadi satu step awal. Apakah kita boleh menganut paham-paham yang berbeda dengan tempat gereja kita lahir. Sabar dulu. Kita lihat dulu. Kita belajar dulu. Kita tilik lebih dalam. Kalau tadi kita lihat bagaimana ternyata masalah keapsan Alkitab. Masalah keselamatan. Itu memang harus kita lihat dari cara pandangnya Allah. Jangan sampai cuma dari cara pandang kita. Silahkan bertanya. Silahkan berdiskusi. Supaya pemahaman kita terhadap iman yang kita pegang itu semakin kokoh. Justru menurut saya ini jadi satu hal yang luar biasa. Karena kita di zaman modern kita boleh punya kebebasan untuk memilih. untuk percaya kepada satu statement of faith yang kita mau pilih. Kalau dulu, kalau zaman-zaman sejarah semuanya cuma menganut kepada satu tokoh. Atau tokoh ini doang, tokoh ini doang. Tapi sekarang kita enggak. Justru kita bisa lihat kita mau nganut kepercayaan kepada statement of faith yang saya pegang. Ya karena kita di GBI ya kita pegang sama-sama yang ada di GBI. Nah itu kalau dari aku. Selamat berproses dan berteologi. Siapa berikutnya? Boleh, boleh. Secara jerung jam. Tapi bukir terakhir. Kalau dari saya sih, kan Alkitab bilang ya tidak ada sesuatu hal yang baru di bawah matahari. Dan karena itu kita di dunia modern kita punya Google, kita punya YouTube, kita punya akses ke sejarah-sejarah gereja. Kenapa? Kadang kita sebagai orang-orang pentakosa karismatik kan suka lupa nih tradisi gereja ya. Karena itu kita belajar. Dan kalau ada pertanyaan yang rasa-rasanya kok kayaknya beda gitu ya. Lalu kita melabelkan diri progresif, cek dulu. Karena ternyata di dalam sejarah itu tuh udah pernah ada. Pertanyaan itu tuh udah pernah ada. Bahkan beberapa disebut sebagai bidat lah. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akhirnya terjawab atau mengkelirkan sesuatu. Kita bisa belajar dari sejarah. Jadi dari sini kita sama-sama ngingetin diri kita masing-masing lah ya. Duh coba kekristanaan tuh bukan blind faith kok. Bukan yang penting percaya aja, percaya aja. Apa aja dipercaya. Kan gak kayak gitu. Tapi kita bener-bener belajar firman Tuhan. Kaedah-kaedahnya udah ada. Kalau di GBI puji Tuhan ada bapak-bapak ibu-ibu yang kita bisa tanya ya. Orang tua kita. Kalau kita anak muda tuh gak usah bingung sendirian gitu. Karena di GBI sendiri ada pengajaran dasar. Kalau mau jadi pejabat harus ikutan diktat berapa kali. Kan itu jelas-jelas bukan hanya sekedar percaya saja apa saja dipercaya kan. Tapi kita bisa tanya. Dan dari situ itu bisa membuat kita berprogresif dalam koridornya. Jadi itu sih kalau dari saya. Baiklah. Next. Kodiyoto. Aku cek Alkitab sebentar tadi. Saya cuma mau kutip dari 1 Timotus 4, 15-16. Ijinkan saya baca. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Cukup progresif ya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saya rasa ini sangat profetik untuk saat ini. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Termasuk kita-kita. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rupanya kita jadi pembawa firman. Ataupun sekedar sharing Alkitab di sosial media penting sekali. Karena kita harus mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Karena akibatnya kalau tidak orang yang mendengarkan bisa tersesat. Jadi tanggung jawab moral begitu besar. Jadi saya sangat sarankan kepada saudara-saudara. Seperti kata Kak Moris. Terus berproses, terus bertekologi, terus bertanya. Tapi jangan lupa mendarat. Semuanya udah bagus. Jadi aku cuma mau mengingatkan setiap kita ya. Bahwa proses bertanya, proses mencari tahu itu sesuatu yang sangat baik sebenarnya buat iman kita. Tapi pastikan kita punya koridor yang jelas. Ya kalau kita bilang kitab suci itu tidak ada otoritasnya. Lalu saya harus percaya sama siapa. Apakah saya harus percaya sama pemikiran teolog A, filsuf B, dan seterusnya. Apa yang membuat saya harus memandang kau lebih berotoritas daripada kitab suci. Dan pertanyaan itu. Dan kedua, lewat peristiwa ini. Aku percaya nanti awareness akan pentingnya pendalaman Alkitab. Alkitab kembali bermunculan ya kan. Selama ini mungkin anak muda isinya praise and worship night. Atau sesuatu yang kayaknya entertain sekali gitu ya. Kalau siup makan-makan. Nah iya. Tapi sekarang mungkin kita mesti lebih melihat ini sebagai satu kebutuhan ya. Duduk bersama, kita baca Alkitab. Kita Bible study bersama. Mungkin bisa jadi satu prima donna yang baru ya. Di generasi saat ini. Jadi semangat terus belajar ya. Tuhan pasti menolong kita. 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 Baik. Saya kembali mengingat kata katekisasi. Jadi katekisasi itu kan adalah kita belajar tentang iman Kristen. Bertanya, dijawab. Bertanya, dijawab. Bertanya, dijawab. Sampai kita memahaminya dengan utuh. Nah kita baru bahas satu dua subjek di saat ini. Nah yang bagus adalah katekisasi itu adalah keseluruhan iman Kristen. Jadi jangan berhenti belajar. Setiap kita adalah manusia pembelajar. Sampai Tuhan mau manggil kita. Selamat belajar. Berarti kesimpulannya ada video-video lain habis ini. Nah, kita katekisasi sampai seluruh doktrin semuanya. Kita bahas. Ini PR ya. PR kita. Sebenarnya akhirnya dari video yang pertama belum dijawab. Nah Kristen, GP ini gimana? Di spektrumnya, menurut Bapak Ibu, kami tunggu di kolom komentar. Silahkan berdiskusi. Kita berteologi sama-sama, berproses. Kenapa? Karena tentunya kita semua perlu bertumpu sama-sama. Akhir kata, itu dari kami. Departemen Teologi. Salam. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.